Di video ini aku akan membahas apa sih bedanya antara journaling dan juga scripting. Nah, kita mulai dari journaling dulu. Jadi journaling itu kan sebenarnya intinya adalah sebuah alat atau buku untuk recording atau merekam apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Sebenarnya nggak berhenti di sana aja, jadi tergantung dari apa yang kita ingin rekam sebenarnya. Jadi kalau kita mau rekam tentang perkembangan dari investasi kita, ya journalingnya itu seputar keuangan atau investasi. Nah, kita mulai dari journaling yang lagi ngetrend saat ini. Jadi journaling itu kan banyak sekali tipenya. Aku nggak akan bahas semuanya nanti kelamaan. Aku bahas yang ngetrend-ngetrend aja dan yang aku gunakan. Yang pertama adalah Bujo atau Bullet Journal. Jurnal ini dipopulerkan sama yang namanya Rider Carol. Jadi dia itu web designer. Dia memiliki penyakit seputar anxiety atau selalu merasa was-was. Dia juga punya penyakit ADHD. Nah, dengan kegiatannya berjurnal, dengan metode Bujo ya, atau Bullet Journal. Dia bisa keluar dari masalahnya dia ya, seputar anxiety dan juga HDD itu tadi ya. Nah, kemudian jurnal yang kedua itu dulu aku sering banget gunakan ini waktu awal-awal aku belajar meditasi ya. Kurang lebih 10 tahun yang lalu, udah lama banget. Nah, jadi di sana itu yang aku tulis itu apa ya? Itu tadi fokusnya berapa lama. Dikombinasikan dengan makanan dan minuman. Jadi banyak sekali yang aku cobain. Karena aku sering-sering kan, aku pengen jadi meditasi yang baik, tapi aku nggak mau juga kayak mong-mong itu kan. Mereka sampai belasan tahun ya, walaupun ujung-ujungnya aku juga 10 tahun baru akhirnya dapet gitu kan. Cuma, aku mikirnya waktu itu aku bisa bypass gitu loh. Jadi setahun aja udah canggih gitu kan. Makanya aku kombinasikan dengan makanan dan minuman. Misalnya kalau aku sebelum meditasi, aku makan dulu hasilnya bagaimana, nanti aku tulis. Misalnya aku nggak makan, misalnya puasa hasilnya bagaimana. Misalnya aku makan makanan ini, nanti hasilnya bagaimana kayak gitu. Dari sana kemudian aku record juga tentang brainwave-ku ya, atau perkembangan otakku itu bagaimana. Masuknya di mana semakin banyak kita berada di alpha brainwave, terus nanti turun ke teta, itu semakin bagus. Jadi ada alat yang untuk ngukur itu ya, namanya AAG. Alright, selanjutnya adalah journaling untuk bersyukur, atau gratitude journal. Nah, latihan bersyukur ini bisa dilakukan sebelum tidur misalnya setiap harinya, atau di saat-saat kita lagi senggang waktunya, cuma yang harus digarisbawahi. Teman-teman nggak cuma nulis-nulis aja karena aku harus nulis ini biar hutangku lunas gitu kan. Kan ada tuh teknik yang kita tulis bersyukur-bersyukur, aku bersyukur hutangku lunas, aku bersyukur hutangku lunas. Nah, itu melakukannya karena aksinya, bukan karena feelingnya, rasanya. Nah, itu salah. Jadi intinya itu kan dirasa ya. Rasa bersyukurnya itu. Ini sebenarnya kegiatan untuk mengajarkan kepada kita untuk bisa bersyukur. Memang kayaknya simple, cuma kita sebagai manusia, entah kenapa, sudah terbiasa untuk bersyukur kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Atau kita selalu bersyukur kalau punya sesuatu yang wah value, istilahnya kayak gitu kan. Bersyukur kopinya enak hari ini, bersyukur makananku enak hari ini, bersyukur anakku baik-baik aja, suamiku baik-baik saja. Bersyukur mataharinya terbit, oh itu sesuatu banget buat aku. Karena di sini kita jarang melihat matahari. Jadi buat teman-teman, ingat tuh kan, sepele ya. Tapi buat aku, aku bersyukur banget kalau aku lihat matahari. Nah, dari sana nanti kita akan naik vibrasinya ke 540-an kan. Nah, ketika vibrasinya kita naik, apa yang terjadi? Berarti kita lagi menarik sesuatu yang high vibe. Apa itu high vibe? High vibe itu bisa rejeki, high vibe itu bisa jodoh, high vibe itu bisa kesehatan, high vibe itu bisa sesuatu yang kita inginkan, apapun itu. Nanti tiba-tiba ketok pintu, udah delivery di depan pintu. Istilahnya kayak gitu. Berikutnya adalah junk journal. Junk journal ini kombinasi antara seni atau art dengan mindful living. Maksudnya gini, kita mendaur ulang kertas bekas, buku bekas, barang-barang bekas yang kita kombinasikan menjadi sebuah buku atau jurnal yang indah banget kayak art kayak gitu, kayak seni, sebuah seni. Selanjutnya adalah morning page yang dipopulerkan oleh Julia Cameron dari bukunya The Artist Way. Jadi ceritanya dia itu gaul sama teman-teman artisnya dia. Artis ini pencipta musik, pelukis, penulis, artis, orang yang bekerja di bidang seni, biasanya mereka selalu punya masalah dengan kreativitas, stuck istilahnya kayak gitu. Terus lahirlah yang namanya morning page ini. Morning page ini harus dilakukan first thing in the morning atau bangun tidur, langsung nongkrong, duduk, nulis. Itu harus kayak gitu. Kalau misalnya kita ngapa-ngapain dulu kan berarti brainwave kita udah naik ke beta, itu artinya kita udah ga ada di zonanya itu, zona yang diinginkan itu ya zona antara belum bangun sama mau bangun. Itu kan alpha ya, alpha brainwave. Nah kita langsung duduk, kita langsung nulis. Ketika kita berada di zona itu, yang terjadi itu apa? Jadi yang namanya autonomic writing atau menulis secara otomatis. Jadi tangan kita bergerak menulis, tapi tulisan yang kita tuliskan bukan dari pikiran kita ya, tapi kita langsung terkoneksi langsung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Nah apapun itu ya, sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri bisa jadi ilahi, bisa jadi guide kita, bisa jadi a being, some kind of being, some consciousness. Nah yang pasti apapun itu beritanya yang dituliskan itu bakalannya mind blowing atau di luar nugaan, sesuatu yang indah banget, sesuatu yang meaningful, sesuatu yang akan membantu umat banyak. Cuma latihan ini harus dilakukan selama 3 bulan berturut-turut, baru nanti kita bisa mendapatkan hal tersebut. Mungkin di awal-awal kita tuh isinya cuma curhat-curhatan doang, apapun yang ada di otak kita ya kita tulis, sampai akhirnya gak ada yang mau ditulis. Nanti tiba-tiba kita nulis sendiri, terus kapan-kapan kita balik lagi, kita baca, biasanya kita akan terkagum-kagum, wah aku gak nyangka aku bisa menulis seputar itu, atau wah informasi ini dari mana ya, kok aku tahu hal ini ya. Aku padahal belum pernah baca buku seputar itu. Nah selanjutnya adalah journaling 369, sebenarnya ini journaling yang aku ciptakan sendiri, dan rencananya mungkin, aku belum tahu ya, mungkin aku akan bikin online course, atau mungkin aku akan bikin di Youtube aja videonya. Aku ada yang nanya, mbak itu kalau aku mau journaling atau scripting itu harus setiap buku beda-beda ya, jawabannya enggak, bisa satu buku aja. Kayak ini kan logoku ya, ini goalku selama 10 tahun ke depan. Nah ini bukan pamer ya, terus aku juga pengen punya 1 juta subscriber di Youtube. Untuk saat ini wow banget, tapi we'll see kan, kita harus segala sesuatunya itu harus sebesar mungkin ya. Terus enamnya itu enam hal, jadi aku ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah ini macam-macam, kita lihat punya ku ya. Ini main desain ku, terus berikutnya itu purpose creation. Jadi kayak to do list, setiap hari kan kita harus menulis at least lima hal yang kita harus lakukan menuju ke goal kita ya, apapun itu. Misalnya aku pengen punya 1 juta subscriber, berarti setiap harinya aku harus meluangkan waktu untuk memikirkan kontenku apa, terus prosesnya bagaimana pembelajaran seputar itu, mungkin belajar tentang editing, mungkin belajar seputar cara syutingnya, atau cara lighting, lighting ini aku nggak masih belajar, tapi semuanya itu kan harus dipelajari. Ada prosesnya, nggak cuma ngayal-ngayal doang kan. Information processing itu berarti apa yang kita pelajari. Jadi setiap harinya aku selalu meluangkan waktu untuk belajar sesuatu yang baru. Nah, misalnya ini kan bukuku ya, buku yang aku baca, itu apa saja, aku ada berapa nih, 36 ya, di tahun 2020. Ini tahun 2020, aku baca bukunya 36, dan aku tulis di sini apa saja, karena aku bukunya kan audible book, kebanyakan itu yang didengerin itu loh. Jadi aku bisa sambil cuci piring, sambil bersih-bersih, sambil dengerin buku, dan semua buku biasanya aku dengerin berkali-kali. Kalau cuma sekali aja kan nggak ada efeknya ya, jadi harus at least 5 kali. Nah, yaudah ini biar aku ingat. Jadi aku print bungkusnya di sini, 35 buku itu, terus aku tulis apa saja yang aku pelajari, atau quote-quote-nya aja yang biar trigger buat aku untuk tahu isinya. Mau belajar ini nggak? Ini adalah peta seputar apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya ya, atau no hope diagram. Jadi jebakan-jebakan dalam hidup kita itu apa saja. Kalau teman-teman pengen belajar seputar ini, komen ya di bawah ya. The way. Nah, Neurographica Art. Jadi apa itu Neurographica Art? Itu adalah sebuah seni atau kegiatan yang dilakukan untuk berkomunikasi langsung dengan pikiran alam bawah sadar kita. Nah, jadi semua gambar ini ada artinya yang cuma kita yang tahu atau pikiran bawah sadar kita yang tahu artinya apa. Nah, jadi kayak aku sering dapat cerita dari teman-teman yang suka malu aku mau nulis-nulis di buku soalnya takut nanti dibaca sama teman satu rumah atau keluarga. Yaudah gambar aja kalau memang suka gambar dan dia langsung masuk ke pikiran alam bawah sadar. Kalau teman-teman pengen tahu caranya, boleh komen juga nanti kapan-kapan aku ajarin caranya kayak apa untuk gambar ini ya. Neurographica ini. Dan ini nggak harus seperti ini. Jadi ada nanti cara yang lebih simpelnya lagi gimana. Intinya, gimana cara ngejelasinya ya. Nanti aku bikin videonya aja ya. So ya, ini Neurographica art. Terus... Dan ada beberapa gambar dari sini. Itu yang aku dapetin dari proses channeling. Jadi, apa itu channeling? Channeling itu kita menjadi saluran untuk energi yang lebih tinggi dari kita masuk ke badan kita menyampaikan sebuah pesan. Nah, pesannya waktu itu adalah ini. Yang aku agak kaget waktu itu. Waktu aku dapet pesan ini. Dan ini adalah, lihat ya, mata batin kita diserang. Terus, intinya kita akan dirubah menjadi manusia setengah robot atau transhumanisme. Mungkin teman-teman udah denger ya berita itu ya. Jadi, aku udah dapet berita ini jauh-jauh hari sebelumnya. Dan waktu aku lihat ini, aku langsung down gitu kan. Langsung... Nggak enak banget sih. Nah, ini kan lagi ada lagi kayak gitu. Intinya kayak... Oh, kalau yang ini, waktu itu tantaku meninggal. Terus, karena aku ngerasa kaget dia meninggal. Jadi, aku mau connect sama dia. Dan dia mengabarkan bahwa suaminya akan meninggal. Dan juga beberapa saudara yang lain. Dan waktu aku gambar ini belum terjadi ya. Baru tantaku aja yang meninggal. Ternyata beneran nggak lama kemudian. Semuanya terjadi. Alright. Ya, wis. Pokoknya intinya itu ya. Satu buku bisa diisi untuk banyak hal. Jadi, buat teman-teman, nggak harus kayak caraku ini. Nggak perlu. Dikasih kayak gini-ginian aja loh. Ini kayak tempelan kayak gitu kan. Bisa bikin sendiri kan, tempelan kayak gini. Jadi, kita gampang untuk melihatnya bagian-bagian tertentu yang kita inginkan. Nah, jadi ya itu. Satu buku isinya bisa scripting, bisa bersyukur, bisa apa yang kita pelajari, bisa daftar belanjaan yang harus kita belanjakan, dan lain-lain sebagainya. Sekarang, apa itu scripting? Aku sudah banyak sekali video seputar scripting, tapi kalau kita ngomongin scripting untuk komputer, apa itu scripting language? Jadi, dia itu adalah sebuah bahasa dengan menggunakan kode-kode tertentu untuk memasukkan sebuah program baru ke dalam komputer yang biasanya menggunakan sesuatu seperti JavaScript, atau Python, dan lain-lain. Nah, sekarang scripting buat manusia itu apa? Sama sebuah bahasa yang menggunakan kode-kode tertentu yang bertujuan untuk memasukkan program baru ke dalam komputer kita. Nah, komputer yang dimaksud ini adalah pikiran alam bawah sadar kita. Nah, bahasanya bagaimana present tense, atau saat ini sudah terjadi. Terus, kode-kodenya itu apa saja? Ya, itu karena kita ngomongnya kepikiran bawah sadar, dia itu tidak mengenal yang namanya bahasa. Buat pikiran bawah sadar, cara berkomunikasi sama mereka itu adalah menggunakan gambar, itu satu. Yang kedua adalah feeling, atau perasaan. Itu cara kita ngomong sama mereka. Nah, jadi kalau kita ngomongnya dengan kalimat-kalimat, tahun depan aku mau ini, mau itu, ya, nih, ya, nih, ya, nih, ya, nah, nah. Gak bakalan terjadi, karena dia bingung. Dia tidak bisa mengartikan kalimat, bahasa. Dia tidak punya kemampuan untuk mencerna hal tersebut, ya. Aku lihat banyak yang ngomongin masalah scripting, suka-suka aja. Gak usah banyak aturan. Ya, pokoknya begini, pokoknya asik aja. Oke, ya silahkan, suka-suka aja. Cobain aja kalau kita masukin scripting ke komputer, kita gak bisa suka-suka aja. Gak bisa, say. Terus menggunakan panca indera. Panca indera itu, apa yang bisa dirasakan, dicium, dilihat, tekstur, dirasakan dengan mulut, dirasakan dengan kulit. So, anyway, guys, seperti biasa, thank you, thank you, I love you, and see you next video. Bye for now.